Halo KoFriends, di sini ada soal yaitu faktorisasi prima dari bilangan 100 adalah Nah, sebelum mencari faktorisasi primanya, kita ketahui di sini faktorisasi prima adalah perkalian dari faktor-faktor prima di mana faktor prima adalah bilangan prima yang dapat membagi habis suatu bilangan Nah, sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari bilangan prima terlebih dahulu ya KoFriends yaitu bilangan asli yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri Jadi, bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri Nah, untuk mencari faktorisasi prima, kita bisa menggunakan pohon faktor Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 100 Nah, untuk bilangan pembagi pada pohon faktor adalah bilangan prima dimulai dari yang terkecil di mana bilangan prima itu adalah bilangan asli lebih dari 1 yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Nah, karena bilangan primanya dimulai dari yang terkecil, yaitu 2 100 bisa dibagi 2, yaitu 50 50 masih bisa dibagi 2, yaitu 25 25 tidak habis dibagi 2, maka kita bagi 5, yaitu adalah 5 Karena 5 sudah merupakan bilangan prima, maka tidak perlu kita bagi lagi ya KoFriends Sehingga untuk mencari faktorisasi prima dari 100 Nah, kita ketahui faktorisasi prima itu, cara mencarinya, kita kalikan bilangan-bilangan primanya Di mana bilangan primanya di sini ada 2, lalu 2, 5, dan 5 Maka kita kalikan, yaitu 2 x 2 x 5 x 5 Nah, kita ingat konsep dari bilangan perpangkat, yaitu Jika ada A x A, maka akan menjadi A pangkat 2 A x A x A, maka akan menjadi A pangkat 3, dan seterusnya Maka, 2 x 2 berarti adalah 2 pangkat 2 Dikali 5 x 5, yaitu 5 pangkat 2 Jadi, faktorisasi prima dari 100 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 Nah, KoFriends, soal ini sudah selesai Mudah kan KoFriends? Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya